Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kenari Tinghanum. Seperti biasa teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe ya. Dan yang belum, silahkan klik tombol subscribe dan menunjukkan lonceng agar mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Sekali saya akan membuat video tentang bagaimana setting kandang produksi agar betina itu nyaman ketika mengeram ataupun melolot, teman-teman. Jadi enggak sedikit juga pertanyaan dari teman-teman yang bertanya di saya melalui TikTok ataupun melalui komen-komen. Intinya bagaimana sih, kenapa sih kok kenari ketika mengeram atau melolot itu dia enggak fokus, dia terlalu banyak gerak atau memancing kenari lain untuk berkelahi. Jadi kalau rata-rata itu kalau kenari berdekatan otomatis dia nanti akan ngeruji teman-teman, ngeruji ngejar kenari lain. Jadi kayak birahi ataupun galak gitu ya. Nah itu juga terpengaruh dengan kandang yang salah setting. Jadi kesempatan ini saya akan membuat video agar teman-teman nanti bisa mendapatkan kenari ketika produk dia nyaman atau dia fokus dengan mengeram telurnya ataupun meloloh anaknya ya. Jadi simak terus video ini. Sebelumnya kita intro dulu. Nah, oke teman-teman. Kita lanjut ke materi ya. Materi tentang setting kandang. Pertama, kita pilih kandang yang sesuai. Nah, ini ukuran yang pas idealnya. Jangan terlalu besar. Karena kalau terlalu besar nanti malah beresiko kenari betina itu cepat ganti bulu. Cepat ganti bulu. Kalau terlalu kecil juga efeknya nanti dia kurang gerak sehingga menimbulkan terjadinya kenari berlemah. Jadi idealnya untuk kandang kenari. Menurut saya pribadi ya pengalaman di tenak saya. Jadi untuk tinggi sekitar ini. Tinggi itu 40. Terus selebar ke sini 38. Kebelakangnya 52. Nah, ini menurut saya sendiri sudah pas. Tidak terlalu besar. Tidak terlalu kecil. Jadi burung juga lebih lincah di dalam. Kemudian masuk ke bagaimana setting kandangnya ya. Pertama itu, teman-teman bisa pakai kertas kurang bekas ataupun pakai kalender ataupun kertas lainnya yang sudah lebih tebal ya. Nah, kita setting gini teman-teman. Pada area kandang, kita kasih lem dulu. Double tip kalau tempat saya ya. Double tip. Nah, tujuannya agar merekatkan kertas ini ke kandang. Nah. Nah, segini teman. Kita tutup area samping sebagian besar gini ya. Tujuannya agar betina itu fokus pada situasi di kandang. Bukan dia terlalu lama atau terlalu sering untuk memancing kena-kena berkelahi ya. Nah, untuk area samping itu lebih luas karena tujuannya agar area sini menutupi dengan kandang yang bersebelahan ya. Kemudian kalau untuk belakangnya ini cukup segini teman-teman. Nah, cukup segini karena nanti area sarang itu di sini. Nah, area sarang di sini. Tujuannya agar tidak ada predator atau cicak ya. Biasanya kalau kita ternak itu, cicak itu selalu mengganggu area kandang. Nah, itu nanti keadilan cicak pun itu membuat kenari ketika ngeram ataupun meloloh itu stres, teman-teman. Jadi, cicak itu juga bisa memakan telur kenari ataupun memakan anak kenari. Jadi, mungkin teman-teman juga ada yang mengalami kok waktu ngeloloh ataupun waktu ngeram kok telurnya tiba-tiba berkurang. Nah, itu bisa jadi karena dimakan cicak. Jadi, cicak itu sebaiknya dibasmi untuk di tenak kenari. Nah, ini posisi. Kemudian, untuk alas. Alasnya yang tepat itu kalau kita terlalu pakai kuran, teman-teman. Jadi, kuran itu dianjurkan atau semacam kertas lainnya tidak apa-apa untuk menjadi alas kandang. Nah, itu manfaatnya atau tujuannya untuk menyerap air pada kotorannya. Jadi, ketika kenari buang kotoran, otomatis ada air atau berair itu bisa diserap dengan kertas. Sehingga area kandang itu tidak berbau. Jadi, kotoran cepat kering. Ya, sirkulasi udaranya pun bagus. Sehingga kenari juga akan lebih sehat. Nah, selain itu, ketika nanti kenari turun atau menginjak area dasar kuran, nah, itu tidak terlalu becek. Sehingga tidak menimbulkan kuman, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kenari terlalu sering kandangnya kotor, dia nanti selalu menginjak air, nanti efeknya bisa jamuran ataupun terkena kutu atau bakteri lain. Nah, resikonya sampai kenari bisa bubulan, ataupun nanti bisa ulat merah. Jadi, lebih baik kita menjaga agar kondisi kenari tetap maksimal. Nah, ini setting yang pas. Kemudian nanti sarang kita kasih di area pocok yang tertutup kertas ya. Sehingga dia ketika meram fokus sama area sarangnya. Nah, untuk pemilihan sarangnya kita bisa pakai dua model, model custom ataupun model plastik itu menyesuaikan dengan karakter burung, teman-teman. Nah, untuk contohnya saya ambil, ya. Nah, untuk contoh sarang, teman-teman bisa pakai seperti ini. Ini model custom, ya. Ya, lebih besar, lebih pendek. Ini tujuannya besar ini agar ketika nanti kenari beranak lebih dari dua, anakannya itu enggak terlalu saling berdempetan. Nah, kita bisa lebarkan sedikit lubangnya sehingga tidak saling tinggi ya. Kan banyak juga kenari ketika anaknya banyak itu mati karena tertindih anakan lain. Kadang kalau misalkan sampai empat ataupun lima kan otomatis jarak netasnya itu enggak bisa sama. Jadi, ada jarak antara hari pertama, kedua, ketiga ya. Jadi, yang paling kecil itu resiko penyet. Jadi, nanti dia tertindih teman-temannya atau kenari lainnya, maka pakai kandang tipe custom ini menjadi rekomendasi. Ya, kita bisa pilih mana karakter burung yang biasanya itu dia telurnya banyak, anaknya banyak. Nah, kita bisa coba pakai cara ini. Jadi, ketika sudah mulai menetas, kita bisa lebarkan area mengeram ya. Sehingga kenari tidak saling tinggi. Nah, kemudian untuk yang model plastik, teman-teman. Jadi, lebih kecil. Tidak semua kenari itu menyukai model custom ataupun model plastik ini. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja mana yang disuka kenarinya. Karena kalau kenari tidak nyaman dengan sarangnya, dia akan bertelur di tempat pakan ataupun di bawah kandang ya. Jadi, nanti sesuaikan karakter kenari tempat teman-teman. Nah, kalau tempat saya pakai ini. Posisinya sesuai area yang tertutup ya teman-teman. Nah, posisikan di pojok sini. Sehingga dia tidak langsung terkena. Atau misalkan teman-teman terok di sini. Otomatis kan lebih langsung kena cahaya ataupun langsung... Dia langsung berhadapan dengan kandang lain. Jadi, tidak ada pembatas. Jadi, kenari itu sedikit-sedikit pasti akan turun dari sarang. Entah itu terpancing dengan kenari lain ataupun dengan kehadiran... Misalkan kita ganti pakan atau apa, dia langsung otomatis turun ya. Takut atau tidak nyaman. Itu nanti malah resikonya bisa gagal panen. Jadi, sebaiknya posisikan di area pojok. Nah, kemudian untuk atasnya. Atasnya itu tidak perlu dibutuh, tidak apa-apa. Karena nanti kita akan pakai lampu model yang LED, teman-teman ya. Itu tujuannya agar ketika malam halipun, kenari bisa aktivitas biasa. Karena ada penerangan yang cukup, maka aktivitasnya pun biasa. Tidak terganggu. Sehingga sebaiknya area atas dibuka saja. Nah, kemudian untuk pakan dan tempat minum. Kalau tempat pakan dan minum itu menyesuaikan saya, teman-teman. Tapi kalau sebaiknya, sebaiknya itu untuk tempat minum, teman-teman menggunakan model infus. Model infus itu begini, dispenser maksudnya. Nah, ini lebih enak, lebih praktis karena posisi kita enggak bisa standby selalu mengecek kandang. Nah, jadi ada jeda misalkan kita cuma bisa waktu ngecek itu pagi hari sama malam hari ya. Nah, teman-teman bisa cocok pakai ini. Nah, ini tuh sekali isi nanti teman-teman bisa ganti dua hari sekali. Jadi, ketika malam hari ataupun sudah dirasa habis, nah teman-teman bisa ganti. Enggak perlu setiap hari kita cek. Kemudiannya cukup. Nah, penggunaan model dispenser ini itu juga mengurangi kenari agar menghabiskan air untuk mandi, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai yang model jepuk biasa, ketika pagi kita isi, tahu-tahu sore habis. Nah, ternyata air itu dipakai mandi terus, sehingga kenari enggak punya cadangan air minum. Ya, itu resikonya kalau pas musim panas sekali, kenari bisa dehidrasi ya. Jadi, nanti malah takutnya kenari kurang sehat atau drop, sebaiknya kita menjaga dengan menggunakan model dispenser. Kemudian untuk pakan, kalau pakan cepuk bebas ya. Saya enggak ada karakter tertentu atau pilihan tertentu. Semua cepuk sama saja, yang penting ukurannya enggak terlalu kecil. Jadi, ketika kenari makan, pakannya itu enggak terlalu banyak terbuang. Jadi, pilih yang agak sedikit besar. Kemudian pengisiannya sedikit saja. Teman-teman, pastikan saja, kira-kira satu hari ini makannya segini cukup, sampai nanti malam. Itu cukup kasih sedikit saja. Jangan terlalu banyak memberi pakan, karena nanti kenari malah fokus makan terus, sehingga dia berlemak. Jadi, kalau terlalu makan, kurang aktivitas, otomatis menimbulkan lemak. Cukup batasi pakan, misalkan setengah atau seperempat ya. Yang penting untuk hari itu kira-kira cukup. Kalau habis, kita ganti besok lagi. Enggak usah diganti setiap hari. Setiap hari satu kali. Kalau habis, biarkan saja besok pagi perlu ganti lagi. Itu yang tepat. Kecuali, ketika kenari teman-teman itu kondisi melolong anak-anak. Nah, itu bisa dikasih full pakan. Nanti kalau habis, kasih lagi enggak apa-apa. Jadi, itu tadi tips dari saya tentang bagaimana setting kandang yang tepat agar kenari itu bisa nyaman produksi. Nyaman bertelur ataupun nyaman melolong, tidak terganggu dengan aktivitas kenari lain. Jadi, kita batasi. Kelihatannya hal ini memang hal yang simple, tapi tidak sedikit juga teman-teman yang kurang paham. Jadi, banyak mengalami kegagalan kenari karena beberapa kesalahan yang sifatnya simple atau tidak terlalu sulit. Nah, oke. Saya rasa cukup sekian video tentang setting kandang ini. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau pendapat lain, bisa komen di bawah atau nanti kita bahas di komenan atau di video-video seperti ini. Oke. Salam. Ternak.